Pemirsa sebuah gedung diklat milik Pemprov Jabar di kota Cimahi Dijadikan tempat isolasi sekaligus karantina mandiri bagi ratusan warga yang terdampak COVID-19 Tempat tersebut dikunjungi Gubernur Jabar, Ribuan Kamil Sekaligus menemui sejumlah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri Seorang warga yang tengah menjalani isolasi atau karantina mandiri yang terdampak COVID-19 Di Gedung Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia BPSDM di Jalan Kolonel Masturi, kota Cimahi Kunjungan Gubernur tak lain ingin mengetahui pasti mengenai perkembangan dan kondisi kesehatan Sekitar 150 warga yang saat ini ditempatkan di sejumlah kamar gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat Terdapat 150 orang yang menjalani karantina mandiri, 65 di antaranya dinyatakan positif Yang terdiri dari dokter, perawat, dan tim medis yang sebelumnya berinteraksi dengan merawat pasien COVID-19 Di beberapa rumah sakit rujukan di Jabar Sementara 85 orang lainnya masih dalam ODP, termasuk para mahasiswa Jabar di luar negeri Dan seorang balita yang bermukim di negara Arab Saudi, kemudian Thailand dan Australia dan dipulangkan akhir pekan lalu Di samping itu, tempat ini selain merawat yang OTG, orang tanpa gejala Juga kita melakukan tempat ini sebagai ruang transisi dari warga Jawa Barat yang harus pulang dari luar negeri Karena memang dipaksa pulang oleh negara-negaranya Total sekitar 86, terdiri mayoritas dari Arab Saudi ada yang pekerja migran, ada yang mahasiswa Kemudian ada yang harus pulang dari Australia, kemudian ada yang harus pulang dari Thailand, kira-kira begitu Nah mereka itu 14 hari di sini sudah dilakukan tes, mayoritas itu negatif Dan kalau sudah negatif kami beri opsi apakah isolasinya di kota kabupaten masing-masing Karena gugus tugas Jawa Barat bekerjasama dengan gugus tugas kota kabupaten sama menyediakan Gedung BPSDM kini disulap Pemprov untuk dijadikan tempat isolasi mandiri warga Sebelumnya tempat dengan menyediakan ratusan pavilion kamar tersebut Sering digunakan sebagai tempat pendidikan pelatihan atau diklat Bagi PNS maupun anggota DPRD di lingkungan Provinsi Jawa Barat Sebagian besar pasien yang menjalani isolasi mandiri di tempat tersebut Merupakan orang tanpa gejala atau OTG Setelah menjalani karantina, sejumlah pasien telah dinyatakan sembuh Setelah menjalani berbagai kegiatan olahraga rutin Kemudian mengkonsumsi makanan sehat dan teratur Dengan dipantau beberapa orang tim medis Tempat perawatan dalam arti pengobatan ya Kita hanya memberikan perawatan dalam arti yang Maksudnya di sini nggak pakai infus dan sebagainya Ini hanya untuk ODP dan OTG Jadi kita berikan makanan yang sesuai dengan ketentuan Atau kebutuhan gisi masing-masing Karena kan ada yang punya penyakit diabetes Ada ekspertensi dan sebagainya Jadi menunya pasti beda-beda Tergantung kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh setiap yang dirawat Sudah hampir sebulan gedung tersebut disulap menjadi tempat isolasi mandiri Warga terdampak COVID-19 Saat ini tim medis masih harus menunggu hasil tes swab Dari 85 orang yang menjalani isolasi mandiri di tempat tersebut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV